Intro Ya gimana semenjak petergian beliau sendiri keluarga? Ya kan baru pertama kali ini tahun ini ya Maksudnya ditinggal sama almarhum Biasa kan tiap tahun puasa lebaran haji Itu kan selalu ada almarhum Ya sakit sih Sakit sebenernya tapi kita kan gak bisa melawan takdir ya Maksudnya udah takdirnya harus seperti ini ya Kesian juga sih anak-anak biasa tiap tahun V-nya suka belanja buat lebaran gitu kan Anak-anak para girang Kali ini ya tanpa papi ya Kita ya berusaha aja gimana berjuang bersama anak-anak gitu Dan baru kali ini Maksudnya bener-bener kehilangan Bener-bener kehilangan banget Maksudnya ya gitu lah mbak Saya udah gak bisa ungkapin perasaan saya Kak mengikhlaskan sejauh ini seperti apa sih? Untuk mengikhlaskan sih Kalau kata orang-orang ikhlaskan Ikhlaskan Untuk ucap ikhlaskan itu memang mudah Tapi menjalankannya ini loh Maksudnya yang Kita yang menjalankannya sulit sekali Tapi memang harus perlahan-lahan Kita harus mengikhlaskan Gak langsung Oh ikhlas Enggak Kita Step by step Maksudnya mengikuti sambil berjalannya waktu Untuk Nabil sendiri nih Bil Tadi doain papi apaan itu? Malah? Tadi doain papi apaan tadi? Ya semoga Dihapus belosah-belosahnya Dan ya semoga papi tenang dalam sana Kangen sama papi? Kangen banget Kadang dia kalau kangen sama papinya Suka uring-uringan Apalagi yang kecil Nangis suka gak jelas Busel-busel bantan Papi kangen Dia juga kalau dia kan udah agak-agak besaran ya Jadinya Kalau anak laki sama anak perempuan beda ya Kalau anak laki kan dia suka nahan emosinya Untuk mengungkapkan sesuatu Kalau perempuan itu kan Anak perempuan itu kan Dengan mudanya dia nangis Dede kangen papi atau kakak kangen papi Kalau anak laki gak hanya mendem Tapi uring-uringan gitu loh Kita sih biasa rutin Semunggu sekali kesini Ini udah dua minggu kurang lebih Baru sekarang kesini lagi Gitu Nabil biasanya yang dilakuin sebelum romadon Nama papi ngapain si Bil Ya beli baju Ngobrolin tentang-tentang Gimana nih kita Kita nih ramadon mau kemana Ramadon mau kemana Buka puasanya Yang dikangenin apa sih nih Makanan-makanan biasa Buka puasa sama papi gitu Gak ada sih kalau buat makanan Tapi kalau buat ramadon apa Kayak puasa Buka puasa bareng Ramadon gitu Kangen itu ngumpul bareng gitu Tidur bareng Bangun sahur bareng Pasti selengkuk aja Kedep Menjelaskan Menguatkan ke anak-anak sendiri Seperti apa sih Artinya ini kan tahun pertama ramadon sendiri Memberi pengertiannya Seperti apa sih Kedep Ke anak-anak ya Kalau ke anak-anak saya bilang Kali ini Tahun ini puasa Gak ada papi Kita sabar ya Tahan emosi Kita banyak buahin papi Setiap sholat Kirim al-fateha buat papi Kalau kangen selam papi Kirim al-fateha buat papi Sholat Kita akan duduk Gitu Kadang-kadang Kalau Saya kan juga kan Tiap hari kan Pagi Pagi keluar Sore Malam Atau Pagi keluar Malam baru pulang Jadi Ketemu sama anak-anaknya itu Ketika malam Pagi dan malam aja Jadinya Ya lebih banyak sama mbak-mbaknya Jadi Sama saya juga Kalau misalkan Saya lagi gak ada Mbaknya juga suka bilang Mami anak-anak pada Nakan-anakan uring-uringan Mungkin Kalau feeling saya sih Ada yang dikangenin Biasa kan papi suka bawelin Suka kasih nasehat Gitu kan Ini kali ini gak ada Jadi saya cuma kasih Amanat ke mereka itu Sabar Ngadap papi Kita mesti banyak Berdoa Tahan emosi Banyak-banyak Berdoa aja Kalau rindu Kita akan makan papi Berarti obatnya Buat Nabil Cuma kemakan papi aja Kalau uring-uringan gitu ya Ini baru semalam mereka Uring-uringan itu berdua Kemarang malam lah Gak jelas Gak jelas